Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kalau di episode sebelumnya, saya nongkrong di turusan Panama. Nah, sekarang saya lanjutkan petualanganku ke negara selanjutnya, Costa Rica. Dari Panama City, saya nginap semalam dulu nih di kota Santiago. Dan bakalan lanjut ke perbatasan negara di Pasokanoas. Ngikutin rute nomor 1 Panama, ya jaraknya sekitar 250 km nih guys. Terima kasih telah menonton! Tuh, sedih nih guys. Baru nggak sampai 2 minggu di Panama, aku udah keluar nih mau ke Costa Rica. Semuanya beres, sekarang waktunya ke negara berikutnya, Costa Rica. Yuk! Terima kasih telah menonton! 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 Oke masuk kita di Costa Rica guys kemarin Panama sekarang Costa Rica prosesnya cepat cuma untuk sepeda motor harus butuh asuransi lho selain asuransi orangnya juga harus bayar sepeda motor harus lagi punya asuransi kalau nggak diterima masuk di sini sepeda motor asing maksudnya ya udah aku udah beli asuransi lumayan mahal juga padahal aku cuma di cuma dikasih masuk lima hari lho melintas Panama karena itu yang aku request cuma lima hari oke dan setelah dua jam di border akhirnya saya bisa mengaspal di Costa Rica negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di sentral Amerika ini zaman dahulu Costa Rica dihuni oleh orang Indian lalu Christopher Columbus menemukan daratan ini pada tahun 1502 dan berselang 22 tahun sejak kedatangan Christopher Columbus wilayah ini kemudian ditaklukkan oleh bangsa Spanyol tahun 1821 Costa Rica mencapai kemerdekaannya tetapi kemudian diambil ahli oleh kerjaan Meksiko dan lewat keanggotaan Republik Federal Amerika Tengah di mana Costa Rica secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1847 nah tahun 1949 Costa Rica menghapus tentaranya secara permanen dan menjadi salah satu negara dari sedikit negara berdaulat yang tidak memiliki militer tetap dan Costa Rica menjadi salah satu negara yang aman yang pernah saya kunjungi hai 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 hari pertama di Costa Rica malah kena hujan nih guys jenis lebat banget lagi di tengah Hai di tengah hutan Wuh kita berteduh aja dulu bisa ditunggu Aduh nih kejadiannya wuh hai 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 ah ngomong-ngomong eh Costa Rica selain ada pisang ya ada pisang ada kacang merah nih lemon ini nggak tahu buah apa nih Nah ini ini ada rambutan nih guys rambutan yang jaga tuh oh ini loh nih merah-merah nih mantap ini nggak tahu nih apa nih kue kali ya nih ibunya sama anaknya mau buat kopi ternyata isinya kayak gini Wih aku pikirnya tuh isinya kayak buah duke manis enak eh mantap cuma ini ini Pinang nih tapi ya gimana-mana ada di pinggir jalan ini rambutan Costa Rica kita nyoba Hai keras Hai weh mantap Oh enggak lengket di biji manis lagi ini lagi buat kopi hitam nih di Hai wuih mantap banget cuma aku bawa suhu sendiri nih guys Hai nih kutu yang aku bawa nih bukan kaleng-kaleng gila Wih susu klin sama baju baju klin baju klin juga nih susunya klin juga habisin aja lah Hai mantap nih kopi susu klin oke dan jangan lupa Costa Rica walaupun cuma seluas Maluku tapi memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang melimpa dan masuk jajaran ke negara dengan penyumbang biodiversity terbesar di dunia dan hujan pun masih belum reda nih guys Hai padahal lagi 80an kilo mau ketemu teman lama nih nah ngomong-ngomong flora dan fauna nih saya udah ditungguin nih sama teman saya pencinta dunia binatang dia udah nunggu di Uvita nih kota kecil di pesisir selatan Costa Rica Wah sayang dalam perjalanan kesana hujan tak kunjung reda jadi saya gas terus terobos hujan aja nih sebelum malam tiba dan akhirnya sampai Uvita juga nih bisa jumpa Karim dan Joy mungkin ada yang udah nonton video saya waktu tadi Argentina di Salta nah ini Joy sama Karim yang bawa struk dari Swiss dan kami pernah berjumpa di awal tahun ini di Argentina bagian utara lalu yang kedua janjian lagi di Paraguay tapi kali itu nggak jumpa karena satu dan lain hal dan sekarang kita berjumpa lagi di Costa Rica nah Karim dan Joy pasangan asal Swiss ini sedang keliling Amerika dengan truk ekspedisi mereka merek Steyer yang dikasih nama Brutal tapi mereka ini bukan cuma jalan-jalan biasa mereka adalah peneliti reptil khususnya reptil berbisa dan udah pernah ngeluarin buku juga nih guys wih seru banget pastinya mereka senang keluar masuk hutan nih guys ya ini ada tiga truk oke ini salah satu dari kawan kita udah mau berangkat ke Paraguay ja Oke guys ini tempat tinggal kita di Costa Rica karena kemarin kehujanan jadi akhirnya saya putusin untuk nginep di Dorn kayak gini per orangnya sekitar 15 USD dan tamannya keren banget di depan pagi ini kita mau berpisah sama temen-temen karena mereka akan ke Panama sedangkan saya ke arah utara jadi ada pertemuan pasti ada perpisahan lagi guys Oke lanjutkan petualangan tapi hari berikutnya saya pun harus melanjutkan petualanganku saya bakalan ke ibu kota Costa Rica San Jose melewati jalanan berkelok dan area Taman Nasional juga nih wuhh keren banget alamnya Costa Rica nih guys hijau bersih nggak ada polusi dan gimana ya banyak pegunungan di sini padahal cuma nggak jauh dari pantai cuma naik sekitar 10 km langsung ketemu alam kayak gini keren banget lanjut kan kemarin kan kekakur kan kekakur kan kekakur kan kekakur Terima kasih telah menonton 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 Dan dari San Jose Saya lanjut lagi ke arah barat Bakalan mampir ke jembatan terkoles Terima kasih telah menonton Kita sekarang di river Tarkoles Jembatan Tarkoles maksudnya Ada apa di jembatan ini? Keren banget kan? Tuh Cuma Ada sesuatu nih Yang bakalan Bikin kalian kaget Ini menjadi salah satu sungai paling berbahaya kali ya di Costa Rica Terima kasih telah menonton 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 Tantangan Tantangan mau berani berenang dari tanah Terus camping di tengah-tengah pulau kecil ini Hadeiannya Afrika Twin Terima kasih telah menonton 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 Macam rujak lah, kalau kita rujak dimana Fresh-fresh, buat disini mangga Pisang, nanas Manis-manisan nih Manis-manisannya disini Sama kue kering Wah itu kue kering juga Oh madu Ini Ya, duduk minum kopi Parkirnya disana Nah ini sambil ngeliat si rumba Jalan raya Kopi susuku guys Dan itu bapak-bapak yang lagi Buat barbecue ya, bakar-bakar Ini juga Ada ayam goreng Costa Rica Memang Costa Rica memang alapnya mirip-mirip Indonesia Tropis Cuma yang saya salat disini Orang jaga kebersihan dan ketertiban Udah itu aja, kalau bersih, disiplin Apapun itu jadi nyaman Dan enak ditinggalin gitu Mantep Dan hari berikutnya Saya lanjut riding buat nongkrong di Puntas Arenas Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dari sana saya lanjut gas mengikuti rute nomor 1 ke arah Liberia tapi sebelum sunset tiba saya pun nyari penginapan di kota kecil La Cruz sekitar 20 km sebelum perbatasan Nicaragua baru nyampe di Liberia cuma kita cek tekanan angin dulu di rumah soalnya terakhir cek tekanan angin malah di kolom dia selamat menikmati dan ini hari terakhir saya di Costa Rica sekarang saya nginap di kota La Cruz kira-kira sekitar 20 km dari perbatasan dengan Nicaragua waduh udah kesorean banget nih dan ini hotelnya saya nih dari kota La Cruz dan dari hotelnya cuma kita aja nih yang tamu enggak ada tamu lain itu si rumba motornya saya parkir situ eksklusif ini semua hutan sekitar ini ya cakep banget hari ini lumayan panas kita riding karena memang temperaturnya sekitar berapa ya 30an derajat 32 derajat celsius jadi memang benar-benar gerah panas cepet aus juga keringetan juga mirip kayak riding di Indonesia ya ya memang negara ini memang ada tropis sih dan hotel ini kira-kira harganya 25 USD per malam tapi enggak ada breakfast enggak dapat sarapan tapi dari atas sini nih pohon mangga semua terus banyak burung-burung burung-burungnya keren-keren ada burung luri warna-warni pokoknya yang di alam bebas ya kotanya juga bersih nih dimana-mana bersih jalan rayanya bersih kotanya juga bersih dan kalau macet nggak ada orang yang klakson-klakson atau apa ya motong motong jalur pokoknya semuanya tertip dan besoknya ini kita udah di Nicaragua kita lihat aja seperti apa proses masuk ke perbatasan oke sampai disini dulu video saya tentang Costa Rica dan pastinya bakalan ada video seluruh lainnya ride safe dan salam adventure sama seluruh lainnya amigos ando Anda akan mengekalkan dan mengekalkan jalan. Tidak, Spanjalan. Tidak, Spanjalan. Tidak, itu tidak akan menjadi.